Salah satu dosa-dosa besar adalah Isbal. Ketika hal ini saya nasihati, nasihatkan, ingkar-mungkar ke kakak saya, maka beliau mengelak dan mengatakan bukankah sejarahnya Abu Bakar masih berpakaian Isbal, sedangkan niat saya kan bukan untuk kesombongan. Disebutkan dalam suahi Bukhari, barang siapa yang menjulukan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihat dirinya di hari kiamat. Nasabu Bakar mengatakan, sungguh salah satu ujung celanahku biasa melorot, akan tetapi saya selalu memperhatikannya. Maka kata Nabi SAW, engkau bukan melakukannya karena sombong. Komentar Nabi SAW, hadis Bukhari nomor 3655. Bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakar di atas, bahwasannya ia menjulurkan celanahnya karena sombong. Jadi saya memperbaiki dulu riwayat ini ya. Riwayatnya bukan begini bunyinya. Riwayat itu, jadi dalam masalah Isbal, kalau penanya bisa kembali ke Youtube, ada ceramah saya, khusus dosa besar. Tapi saya lupa, ke 40 sekian gitu ya. 47 itu masalah Isbal. Jadi masalah Isbal ini ada 3 buah riwayat. 3 riwayat. Riwayat yang pertama, yang menyebutkan tentang, dan ini masih diperkisikan ulama, ada yang membaifkan, ada yang menghasankan. Tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kaki yang tertutup waktu sholat. Tapi ada yang membaifkan, ada yang menghasankan. Kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama, orang kalau sholat, mata kakinya tidak boleh tertutup. Berarti sholatnya bisa batal. Karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW mengatakan, kembali wudhu dan sholatlah. Dia tidak bertanya, dia pergi langsung wudhu dan sholat. Lalu Nabi SAW, waktu dia sudah saya sholat, mengatakan, kembali wudhu dan sholatlah. Sampai 3 kali. Seorang sahabat tanya di sebelahnya, kenapa ya? Rasulullah kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ini riwayat yang pertama. Kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh. Dan ini lebih umum jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini. Riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan di sini, tapi bunyi hadisnya begini. Kata Nabi SAW pada saat menjelaskan, siapa yang menarik menjulurkan pakaiannya dari atas bagi laki-laki menutupi mata kakinya. Karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu hadisnya. Tidak akan mencium bau surga. Maka hadis ini menjelaskan tentang semua yang sengaja menarik menutupi mata kaki, itu akan, masih tidak akan mencium bau surga. Riwayat yang lain, Abu Hurairah menambahkan riwayat di sini. Mengatakan ada tambahan semua yang dibawa mata kaki di neraka. Riwayat tentang Abu Bakar RA mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kalau saya sholat, celana saya melorot. Ini tambahan, bukan di riwayat ini. Dia ikut dengan riwayat yang pertama yang dihasankan tadi. Waktu Nabi SAW menegur orang yang sholat melorot celananya itu, sempat menutupi mata kaki, sempat Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, saya kalau sholat, celana saya melorot. Turun. Karena Abu Bakar dolar ini orangnya kurus sekali. Orangnya sangat kurus. Maka beliau mengatakan, saya kalau sholat, celana saya suka melorot. Kecuali, kecuali saya tahan dengan tangan saya, baru enggak melorot. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu. Karena kenapa? Bukan karena Abu Bakarnya, tapi karena memang dia pakai apapun melorot, karena kurusnya. Abu Bakar itu cirinya disebutkan dalam ciri beliau. Ini bukan kekurangannya, tapi ciri beliau kalau ditiup angin terdorong. Tapi keyakinannya luar biasa. Itu bukan jadilah ukur. Jadi karena biasa orang kalau kurus sekali, diikat bagaimanapun melorot lagi, diperbaikin lagi. Itu sebabnya. Jadi ada faktor sebab. Maka tidak apa-apa. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim. Ini sampaikan kepada kakaknya. Kata Nabi SAW, tiga golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan membantu mereka ditimbangkan amal pada hari kiamat. Dan Allah siapkan azab yang pedih. Pertama, musbil. Ini global. Semua yang tutup mata kakinya. Sombong atau tidak? Solat atau tidak? Ini hadisnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian yang kedua, manan yang nyebut-nyebutin kebaikannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjual. Ba'iq sil'atahu bihalifil khadid. Menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah dusta. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim. Ini menjelaskan, isbal itu ada sebab sombong atau tidak, tetap dilarang. Tetap dilarang. Dan saya sudah pernah jelaskan, di dalam ceramah itu saya jelaskan, ada apa sebenarnya dengan isbal? Kenapa isbal ini dipermasalahkan? Coba ikhlas. Kenapa sih kalau celana itu dinaikkan sedikit di mata kaki? Ada orang bilang jelek. Jinkranglah. Apalah. Ketinggalanlah. Kolotlah dan seterusnya. Itu karena naik sedikit ya. Ini mata kaki sedikit naik. Yang anehnya, ada orang-orang lebih tinggi diangkat dianggap modern. Celana puntung tuh. Lebih tinggi bukan? Lebih tinggi. Kok itu gak dipermasalahkan tuh? Ini cuma naik sedikit masalah. Lebih tinggi kok jadi modern? Dari mana nih? Ada yang lebih hebat. Di atas lagi. Setengah paha kelihatan. Ini gak dimasalahkan. Dianggap hebat. Bagaimana nih? Ini persepsinya dari mana nih? Pemahamannya dari mana? Jadi yang menganggap itu buruk atau tidak, itu sebenarnya persepsi dia sendiri. Karena memang kita sendiri tanamkan. Kenapa orang kalau pakai jazz, percaya diri. Persepsi dia ini keren. Kenapa ada perempuan kalau acara pengantin, semua kekurangan kain. Bolong depan, bolong belakang. Tapi tetap jalan. Pertanyaan percaya diri. Karena persepsi dia ini keren. Mestinya akhwat kita yang pakai jilwab dan cadar, ikhwat kita juga yang sudah multasim pakai baju goko, mesti terapkan tuh percaya dirinya. Kita tanamkan persepsi yang negatif tuh. Tadi malam saya di BSD cerama, ada sempat bilang, Ustaz, saya ini sama atasan saya dilarang berjenggot. Jadi apa yang saya harus bilang? Saya bilang gini, sebagaimana dia bertanya secara akal, jawab secara akal. Bilang, Pak, emangnya kalau jenggot ini saya pelihara, masalahnya apa, Pak? Jenggot ini bagi saya, satu lembarnya, atau semuanya ini, itu tidak lebih dari satu kilo. Kalau satu lembar, sepuluh kilo, wajar, berat. Saya jadi tidak bisa bekerja, jadi tidak bisa jalanin tugas. Ini ringan ini. Tidak ada masalah. Kalau masalah rapi atau bersih, itu kan persepsi. Tinggal bagaimana dirapiin, disisir, dirapi, disampuin. Saya tiap hari sampuin jenggot saya. Dibubuhi minyak wangi. Nabi SAW bubuhi rambut dan jenggotnya dengan minyak wangi. Itu bisa terjadi. Itu hanya persepsi saja. Persepsi saja. Dan yang luar biasa, jenggot ini tumbuh di dagu saya, bukan di dagu anda. Kenapa harus jadi masalah? Iya enggak? Kalau ditumbuh di dia, terhubung lain. Enggak ada hubungannya. Jawab secara akal. Apa hubungannya? Ada pengalaman, saya ada orang ikhwah, kerja di satu perusahaan, di Jakarta ini. Saya enggak kenal ini ikhwah pertamanya. Duduk selalu di ujung, tapi selalu di depan, Masya Allah. Dua tahun mungkin pengajian saya sudah selalu hadir. Peran-peran saya lihat ikhwah ini mulai berubah, dia enggak isbal, sudah mulai berjenggot, sudah mulai Masya Allah pakai kopiah. Hadir terus. Enggak pernah ngomong satu kalimat pun. Dia duduk selalu di ujung. Saya sudah lihat orangnya tahu nih. Tapi karena biasanya abis pengajian ada ikhwah yang salaman, kenalin namanya. Ini enggak. Abis pengajian pulang. Satu waktu setelah dua tahun saya kenal dia, waktu ada pimpinan perusahaan dia datang ke saya. Datang ke restoran di Kalibata. Ini ada satu pegawainya telpon. Ini Ustaz Khalid ya. Ustaz mohon, Ustaz minta waktu, mau ketemu penting. Kenapa mau ketemu akhirnya? Saya pikir mungkin mau minta jadwal pengajian. Fondol ngomong aja, enggak ini harus ketemu. Ada pimpinan saya mau ketemu. Harus penting Ustaz ketemu. Untuk apa? Pokoknya ketemu dulu Ustaz. Baiklah. Karena dia ngotot mau ketemu, habis cerama di, habis sholat isya di Kalibata di Nurullah, saya keluar ke ajwat Kalibata, condet, ke ajwat restoran, lalu kemudian saya duduk, datang lah pimpinan perusahaannya, dengan empat orang staffnya di sebelah. Saya tanya, iya Pak, kenapa? Saya pikir minta jadwal. Begini Ustaz, mungkin Ustaz tidak kenal saya. Saya sama teman-teman ini, satu perusahaan, dan saya juga sama si Fulan, disebut namanya beliau. Saya enggak tahu namanya, belum tahu namanya, enggak pernah sebutin namanya. Saya sama si Fulan, Pak. Saya bilang, si Fulan ini siapa? Muridnya Ustaz. Yang mana orangnya? Dilihatin fotonya ini. Oh iya, ini saya tahu. Kenapa memang Pak? Ini, ini, orang ini Ustaz, kepala bagian keuangan di perusahaan kami. Perusahaan kami ini, itu terdiri dari 50 ribu pegawai. 50 ribu. Perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Ini orang ini yang pegang keuangannya Ustaz. Dia sekarang mau resen, keluar. Kalau dia keluar, 50 ribu orang amburadul semua ini. Berantakan semua ini. Ini orang, dia pegang keuangan perusahaan dari ayahnya pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini orang non-muslim. Dari ayahnya, sekarang sampai anaknya. Sekarang dia mau resen. Saya tanya, kenapa mau resen? Ada apa? Dia bilang gara-gara dia berjenggot dan tidak isbal lagi oleh perusahaan dilarang. Hanya di resen sama dia. Saya bilang, apa memang gara-gara itu saja? Dia bilang, iya. Dan mulai, semenjak dia ikut pengajian Ustaz, dia udah gak pernah lagi mau ikut-ikut. Wah, ada pertemuan. Karena rupanya kalau meeting-meeting penting, dia termasuk orang besar di perusahaan, kalau meeting nanti minum wine, ada minuman keras, kumpul-kumpul sama perempuan, dia udah gak mau. Ini orang Masya Allah sudah faham gitu. Oh, gara-gara itu Pak. Baik. Pimpinannya orang Muslim, gini, sampaikan salam saya kepada pimpinan Anda dan bilang begini, bahasa dari Khalid Basalama, bilang sama dia, kalau si Bapak ini, saya sebutin namanya, disini saya gak sebutin, kalau si Bapak ini setelah ikut pengajian saya, kualitas kerjanya menurun, sering terlambat datang kerja, males-malesan, hasilnya gak maksimal, keluarin dari perusahaan. Saya yang jamin. Tapi kalau setelah dia berjenggot, dia tidak isbal, dia sudah ikut pengajian, hasil kerjanya tetap bagus, atau malah lebih bagus, pertahankan dia. Dan beli kebebasan dong mustinya. Saya tanya, bagaimana? Dia jadi buruk atau jadi baik? Kata yang sekarang yang datang di restoran saya itu, lebih baik Ustaz. Malah lebih baik. Dia malah lebih hasilnya. Jadi kalau ada waktu-waktu yang biasa dipakai dulu, orang habis-habisin waktu makan-makan, siang, nanti pura-pura meeting di mana, kemudian ternyata enggak, keluar nota palsu. Ini gak ada sama dia ini. Orang yang gak pernah. Apalagi setelah paham agamanya, luar biasa gitu. Saya bilang, sampaikan kepimpinan anda. Berarti kan dambah bagus. Mustinya, dia pelihara orang seperti ini. Dan dia biarin, orang ini menyebarkan kepada saudara-saudara muslim seperti itu. Rupanya disampaikan pesan saya kepada pimpinannya, semenjak itu sampai sekarang, itu subhanallah, di perusahaannya mereka hampir rata-rata sudah tidak isbal. Hampir rata-rata pelihara jenggot. Kemarin umroh sama saya semua itu, rata-rata umroh sama saya kemarin. Waktu umroh, Masya Allah gitu. Waktu umroh, saya merasa ini sebuah prestasi. Luar biasa gitu. Artinya ada perubahan terjadi gitu kan. Jadi, kita memperlihatkan itu. Dan juga satu hal ikhwah, dan akhwah, saya ingin tidak diberatkan. Setelah antum multazim, multazimah, sudah mulai ikuti sunnah Nabi SAW, sudah berjenggot, tidak isbal, musti antum lebih menunjukkan kepada masyarakat sekitar, tentang sunnah Nabi. Jangan abus. Tahu abus enggak, Masya Allah? Cemberut. Ini berkerut, enggak pernah senyum. Lurus. Lihat di sebelah orang, paling pertama kalau kenalan sama orang, isbal enggak ya? Wah, isbal ahli neraka. Kenapa? Lihat enggak jenggot, wah ini enggak sama dengan kita. Ini keliru ini. Mereka belum tahu itu. Sunnah Nabi apa? Senyum. Senyum kepada saudara-saudara. Antum tunjukin. Di sekitar rumah antum, antum yang harus tampil nomor satu. Ada kotong royong, antum yang paling pertama. Ada orang mati, antum yang datang takziah. Dan kalau mereka buat perubahan bidah, jangan ikuti bidahnya. Tunjukkan sunnah. Datang, bawain makanan, bawain minuman, sabarin, doain, tinggalkan. Tunjukkan sunnah. Tapi kita tampil di situ. Senyum, bantu. Kalau ada yang sakit, kita jenguk. Ada yang butuh bantuan, kita bantu. Jangan antum sudah ngikutin sunnah, malah jadi eksklusif. Ini jadi masalah. Antum satu sisi, memegang pada sunnah, sisi yang lain, sunnah yang lain ini ditinggalkan. Akhirnya orang alergi, takut dengan ini. Berarti kalau berjenggot ini begini, ini enggak bakal senyum, berubah, enggak bakal baik, enggak ramah, enggak mau lagi jenguk orang. Kalau ada orang mati, enggak mau datang. Padahal kan kita boleh datang orang mati. Boleh enggak? Boleh. Tapi sunnah Nabi, tiga hari. Ya kita bawain, antum kalau bawain makanan dan minuman, senyum dengan mereka, sabarin, dan lain sunnah. Insya Allah mereka akan kenal sunnah itu. Mesti kan begitu ya. Jadi jangan terbalik. Ini enggak pernah senyum, enggak pernah salam, enggak pernah apa-apa. Dan fonisnya ini yang buruk nih. Kalau enggak seperti dia, berarti sudah ahli nar, ahli bid'ah. Ini enggak. Enggak boleh, ini harus diganti. Terima kasih telah menonton.